Polsek dan Pasar Utara bekerja sama dengan Sipandu Beradat Desa Pemecutan Kajo melaksanakan penindakan penyakit masyarakat di wilayah Pemecutan Kajo minggu 11 Desember. Hasilnya, 13 orang yang mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat pun diamankan diantaranya pengamen, gelandangan, dan anak pang yang sering mangkal disimpang Jalan Cukro Aminoto hingga Jalan Gatot, Subroto, dan Pasar. Mereka dilaporkan warga sekitar karena seringkali mengganggu kenyamanan dan kamtimnas. Menurut klian Dinas Banjar Margejati, Pemencutan Kajo, Yoman Wahyu Satria, pihaknya bersama Polsek dan Pasar Utara, langsung menyikapi laporan itu dan bergerak menetipkan mereka. Sebanyak 13 orang dibawa ke Polsek dan Pasar Utara. Kapolsek dan Pasar Utara itu Putu Carlos Dolesgit mengatakan jika dibiarkan keberadaan pekat di Simpang Cukro Aminoto dapat mengganggu kamtimnas hingga bisa berdampak terhadap sektor pariwisata. Untuk itu pihaknya bersama forum Sipandu Beradat berupaya menyelesaikan masalah tersebut. Tim Bali Ekspres melaporkan. Tim Bali Ekspres melaporkan. Tim Bali Ekspres melaporkan.